Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com Kembali lagi pada seri kimia di sekitar kita Pada kali ini saya ingin membahas salah satu bahan kimia yang sering disalahgunakan Sering ditakuti dan padahal sebenarnya banyak sekali manfaatnya Baik untuk penggunaan komersial ataupun penggunaan pribadi di rumah masing-masing Apa itu? Ini adalah borax Kalau kita bicara borax ini pasti tahunya ini sebagai bahan pengenyal, bahan basok yang berbahaya Atau pengawetan ayam seperti itu Itu yang daging yang berbahaya-berbahaya Padahal tidak seperti itu ya Memang itu penggunaan yang dilarang Tapi apa itu sebenarnya borax ini? Bentuknya bubuk ya Nah jadi borax ini memiliki nama kimia itu sebenarnya disodium tetraborat Nah jadi itu garam, borat, natrium, ada juga borat Borat itu ada boronnya, boron dan oksigen Jadi B, 4, O, 5 Nanti ada ion hidroksidanya, ada OHnya Nah mungkin seperti ini ya Nah kemudian dari manakah borax itu dibuat? Atau bagaimana kita mengambilnya? Nah sebenarnya borax itu diambil dari mineral ya Mineral dari alam Jadi sebenarnya alami juga Dibilang alami, alami, mineral Nah kemudian apa saja manfaatnya? Nah disinilah yang akan banyak kita bahas manfaat daripada borax ini Karena kita tahu borax ini biasanya sudah dipandang negatif dulu Dan bahkan di marketplace itu di toko-toko online itu Jika kata borax itu sudah di-ban ya, di-blokir langsung Makanya Nah lalu kita lihat sekarang Manfaatnya itu jika kita hitung ada banyak sekali ya Tapi saya hanya ingin menyebutkan yang Sebanyak dicari saja, yang sering dicari saja Yang pertama Seperti yang sudah terkenal memang Borax ini sebagai pengawet Pengawet apa? Nah pengawet mayat binatang ya bener ya Atau taksidermi untuk yang Ini pernah ada mahasiswa yang beli sama saya Untuk taksidermi dia memang bilang Nah itu yang pertama Yang kedua salah satu yang banyak ini untuk pembuatan slime Saya pernah buat juga videonya Itu dalam pembuatan slime Itu dikenal juga ya Biasanya slime egg Slime activator Aktivator slime Nah ini dia bahannya ini Borax kemudian dicampurkan dalam air Biasanya hanya satu sendok borax Untuk 250 mili air Dimasukkan ke botol Itu dijual biasanya Slime activator Nah ini dia bisa membuat crosslink ya Crosslinker Crosslink Jadi nanti membuat ikatan-ikatan Antara polimernya itu ya Biasanya PVA Nah PVA itu oleh borax Nanti terjadi crosslink Nah itu menjadi terikat Menjadi bentuknya seperti slime itu Itu yang banyak juga Kemudian apa Nah kemudian Yang banyak juga ini sebagai Pengawet ini ya Kayu Nah pengawet kayu Biasanya di Kombinasikan dengan Boric acid ya Boric acid Boric acid ini asam borat Sama ada borat Dan oksigennya juga Biasanya untuk mengawetkan kayu Teknisnya saya juga kurang terlalu tahu Tapi setahu saya itu Biasa mungkin disemprot Atau disiram Nah Agar terhindar dari rayap ya Jadi Kalau yang mau nyimpen kayu dulu Nah itu di Kasih treatment ini Dibuat larutan Dibuat larutan Borax Dan boric acid Kombinasinya seperti apa Saya tidak bahas disini Nah Kemudian yang selanjutnya Apa manfaatnya lagi Nah ini sebagai detergent booster Nah biasanya Dalam detergent Itu ada campurannya Borax Mungkin kalian Bisa Lihat Nanti Apakah ada Campurannya di komposisi Atau bahkan Kalau yang tidak ada Biasanya Bisa ditambahkan sendiri ya Beli borax Kemudian Di mesin cucinya Ditambahkan sendiri Satu sendok Borax itu Untuk Boosternya ya Untuk anti Bakteri Anti jamur Nah karena memang dia Antinya Manfaatnya Disinfektan juga Ya Kemudian Nah ini ada juga Sebagai Racun semut Ya Memang ada yang Bilang Lebih efektif Boric acid Sebagai racun semut Racun kecoa Nah ini bisa juga dipakai Biasanya sebagai Umpan Nah nanti dicampur dengan Umpan Jadi agak lama memang Jadi nanti Bisa di Oleh semut ini Dibawa ke sarangnya Nanti dibawa ke ratunya Jadi nanti Mati semuanya Nah tapi Untuk ini Saran saya Jangan asal Membunuh semut ya Karena Kalau untuk Orang Muslim itu Semut itu Tidak boleh dibunuh Asal begitu saja ya Jadi ada Aturannya Nah kemudian Manfaat selanjutnya Adalah Nah dalam Dunia Farmasi ya Borax ini Biasanya digunakan Dalam beberapa Obat-obatan Karena memang Tadi kan dia punya Sifat Itu ya Disinfektan juga ya Nah yang penting kan Kalau farmasi itu kan Sudah diketahui ya Dia Tepat takaran-takarannya Sudah diformulasikan Tepat Nah dan ternyata Memang ada juga ini Borax Borax yang untuk Dikonsumsi Itu USP yang Farmasi grade Seperti apa Itu untuk apa Dikonsumsi Nah ternyata Borax ini sebagai Sumber Daripada Apa Ion Ini ya Borat ya Nah jadi Ion borat ini tetap Diperlukan juga Dalam tubuh kita Mungkin dalam Jumlah sekian Nah itu ada Borax USP grade USP grade itu adalah United States Parmakopeia Yaitu standar parmasi Yang dari Diluarkan oleh Amerika United States Nah itu ada yang jual Suplemennya Untuk yang Kekurangan Ion borat Boron ya Kekurangan Ion boron Karena kan Memang Mineral Dalam tubuh kita itu Perlu ya Unsur-unsur Tertentu Keseimbangannya Sebenarnya Ada banyak juga Penggunaannya Itu tidak bisa Saya sebutkan semua Karena saya Lihat itu Fungsi-fungsinya banyak Salah satunya Di lab Sebagai buffer Buffer itu apa Larutan penyangga Itu untuk Menjaga pH Agar tetap Stabil Nah Kemudian Untuk industri Borax ini juga Digunakan sebagai Bahan baku Untuk pembuatan Boric acid Jadi borax Kita makan asam Nanti ada Boric acid Nah makanya Biasanya harga Boric acid Ini lebih mahal Daripada borax Nah Kemudian Nah Dan salah satu Yang Cukup Mengejutkan Ini Jika kalian lihat Ini borax Apa saja manfaatnya Jika kalian lihat Di wikipedia Nah ini Kalian akan melihat Indonesia Itu salah satunya Borax itu dilarang Tapi di Indonesia Itu sangat banyak Digunakan Untuk berbagai makanan Nah Ini Saya juga kaget Lihatnya Terkenal untuk Hal yang seperti ini Jadi dulu ini Borax memang Terkenal Digunakan Sebagai Aditif makanan Atau bahan tambahan Pangan Tapi Sekarang Karena sudah tahu Bahayanya Sekarang Sudah dilarang Di berbagai negara Tapi saya tidak tahu Itu masih ada negara Yang membolehkan Apa tidak Saya juga orang tahu Yang jelas Secara umum Memang Berbahaya Tapi Bisa dikonsumsi Secara khusus Dengan Apa Dosis yang Sudah ditetapkan Kalau memang perlu Ya mungkin Sekian saja Beberapa Manfaat Dari borax Dan Pesan saya Ini Borax ini Jangan sekali-kali Digunakan Secara sembarangan Untuk makanan Karena Ini juga Yang membuat Kesan Kimia Itu menjadi buruk Ini salah satu Karena akibat Penggunaannya Secara Serampangan Ya Digunakan Secara Zolim Jadi Makanan Banyak yang pakai Jadi beracun Itu jangan Sekali-kali Gunakan Untuk makanan Kalau mau gunakan Sesuai Penggunaannya Karena Dan jika kalian Susah Membutuhkannya Bisa Hubungi Kontakt Yang tertera Di deskripsi Hubungi kami Ada borax Dan boric acid Bisa digunakan Untuk Percobaan-percobaan Kimia juga Seperti yang Setelah saya Buat Misalnya Slime Kemudian juga Borax kristal Untuk hiasan Nah itu bisa Bisa lihat Videonya juga Di video Yang telah kami buat Ya Terima kasih Telah menonton Seri kimia Di sekitar kita Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh